Sedih dan kecewa? Itu pasti. Itulah yang dirasakan oleh para pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud setelah hari pencoblosan di hari Rabu yang lalu. Kita semua butuh waktu untuk mencerna kekalahan ini. Tapi itulah kenyataannya. Itu realitas dan tantangan hidup yang harus kita hadapi. Tapi tidak ada perjuangan yang sia-sia. Ya, begitu kata-kata Mas Ganjar menanggapi hasil pemilihan yang sangat mengecewakan ini. Kita yang sebelumnya punya optimisme tinggi terhadap bangsa kita, terhadap ketangguhan dan cita-cita tinggi bangsa kita, terhadap harapan negara kita bisa jadi negara maju sebelum tahun 2045, di saat kita merayakan 100 tahun Indonesia Merdeka, ternyata optimisme tersebut disirnakan dalam seketika. Dengan begitu saja, lewat hasil pemilihan di hari Rabu lalu. Dan Prof Mahfud pun kemudian mengingatkan kita semua, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Uniknya, ucapan ini sama dengan yang pernah dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani ketika dia pun dulu pernah dihantam kekecewaan besar terhadap praktek politik di tanah air. Dia pernah dikalahkan. Dia harus mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan di era Presiden SBY. Tapi dari sejarah perjalanan hidup Ibu Sri Mulyani, kita pun paham kalau kehidupan itu memang penuh dengan pasang surut. Kita tahu Ibu Sri Mulyani kemudian bangkit, menjauh dari hirup pikuk politik dan berkarir cemerlang di IMF dan Bank Dunia. Dan kemudian dia malah diminta untuk kembali ke tanah air untuk menjadi Menteri Keuangan lagi. Ibu Sri Mulyani sukses membenahi dan menjaga ekonomi Indonesia untuk bisa melesat menuju posisi kita sekarang. Menuju Indonesia jadi negara maju. Tapi posisi bangsa kita sekarang ini ternyata malah kembali tergoyah. Lalu kita pun diingatkan pada sosok Pak Ahok, Pak Basuki Cahaya Purnama. Dia dijatuhkan demikian dalam dan secara demikian kasar. Dia dijebloskan ke dalam penjara. Tapi keluar dari penjara, dia pun tampil lebih kuat dan bijak dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan yang terpenting nih, ini yang terpenting. Pak Ahok pun ternyata gak kapok untuk terus bersuara keras. Pak Ahok gak kapok untuk terus mencintai Indonesia. Makanya dari sosok Pak Ahok ini dan dari sosok Ibu Sri Mulyani, dari perjalanan hidup mereka berdua, kita pun paham apa maksud dari kata-kata Mas Ganjar tadi. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Jadi walaupun pilu kekalahan dan kekecewaan masih menancap kuat di hati kita semua, yakinlah tidak ada perjuangan yang sia-sia. Mungkin kita-kita ini memang naif. Terlalu naif untuk punya harapan terhadap Indonesia. Punya harapan dan kepercayaan terhadap rakyat Indonesia. Kita tidak menyangka penguasa akan demikian tega dan rakyat akan demikian lemah dalam menghadapi politik uang dan politik intimidasi yang begitu masif dan terstruktur. Tapi itulah kenyataannya. Inilah realitas dan tantangan hidup yang harus kita hadapi. Kita mungkin tidak perlu berharap terlalu tinggi bahwa hasil pemilu dapat diubah. Secara undang-undang, upaya ke sana akan terlampau sulit. Tapi kita tetap punya kewajiban moral dan kewajiban sejarah untuk mengungkap kecurangan-kecurangan di Pilpres 2024 ini. Ini penting diungkap sebagai bekal perjalanan bangsa kita ke depan. Supaya kita lebih kuat dan generasi mendatang lebih tangguh lagi dalam menjaga tatanan demokrasi kita. Ini semua agar negara kita jadi negara yang sejahtera, yang adil, dan makmur. Dan setelah itu, setelah hiruk-pikuk pemilu meredah, kita pun akan dihadapkan pada perjuangan yang baru. Perjuangan baru yang tidak kalah beratnya. Perjuangan baru untuk memperbaiki sendi-sendi demokrasi yang sudah dirusak oleh kontestasi Pilpres 2024 ini. Sebuah perjuangan baru yang lebih substantif dan tidak melulu mengandalkan ketokohan. Makanya jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Itulah dua kalimat penyemangat yang perlu terus kita pegang. Dan kita harus juga selalu mengingat perjalanan hidup dari Ibu Sri Mulyani dan Pak Ahok sebagai sumber inspirasi dan sumber kekuatan. Percayalah, kekalahan? Dan sebagaimana juga kemenangan? Semua itu hanya perasaan yang sesaat. Tidak bakal berlangsung lama. Dia akan segera hilang dan dihapus oleh sang waktu. Yang abadi adalah perjuangan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Saudara ini, saya mau apa? Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Jalan perjuaraan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya pemilu. Pemilu hanya salah satu ekspresi demokrasi. Saya pernah, tak di jabatan apapun pada tahun 2014 sampai 2016, tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum. Gerakan civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoriteriaisme menuju demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbang, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Ini sejarah kita maupun sejarah dunia.